Udah berapa banyak burung yang kira-kira abang bunuh? Sudah tak terhitung, terlalu banyak. Lebih ratusan. Ya mungkin. Tidak ada pilihan lain, makanya saya menjadi seorang pemburu. Rangkong itu memang tidak ada daerah sini. Cukup payah, langka. Duit itu langka daripada burung. Setelah itu, berjumpa dengan orang Padang. Dia yang bagusnya kayak gini caranya mencari uang, bilangannya kan. Jadi kami itu masuk ke hutan, jalan tidak tahu sama sekali. Kami menerobos-menerobos saja, mencari di mana ada suaranya. Sekian lamanya saya memburu, pas di suatu tempat, burung itu tidak jauh dari pohon. Tepat kali tembak, belum mati. Disitulah kita lihat bahawa dia menangis. Pak dia mengenal air mata kesedih. Belum mati. Disitulah timbulah kesadaran kita. Betapa sayangnya. Sekarang sudah berubah. Seandainya masuk orang di luar, bisa-bisa saya yang menangkap mereka. Sebagai pembalasan budi saya yang telah membunuh binatang terlalu banyak, ganti maaf saya. Saya menjadi melindungi mereka sekarang. Sampai jumpa, jangan lupa. Sampai jumpa, jangan lupa. Bersama 기 nak BEBKA Denormu mani yang alak atau ketika. Terima kasih.